Berhasil mengharumkan nama bangsa dan daerah dalam perhelatan akbar ASEAN Games tahun lalu, para atlet dan pelatih mendapat bonus dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kesempatan yang sama juga, Pemprov juga menyerahkan bantuan bus operasional atlet. Sejumlah atlet dan pelatih akhirnya mendapat bonus dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat karena telah berhasil mengharumkan nama bangsa dan daerah di kancah internasional pada perhelatan akbar ASEAN Games tahun lalu. Bonus diserahkan langsung oleh Gubernur Sulbar Aliba Almasdar dalam acara buka puasa bersama yang diadakan oleh dispora Provinsi Sulawesi Barat. Bonus yang diberikan pemerintah Provinsi kepada para pelatih dan atlet berprestasi tersebut senilai Rp250 juta. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga menyerahkan bantuan bus operasional untuk PPLP di spora Sulbar. Gubernur Sulbar Aliba Almasdar dalam sambutannya mengatakan bonus yang diberikan ini merupakan bentuk penghargaan serta perhatian pemerintah terhadap perjuangan para atlet yang telah mengharumkan Sulawesi Barat di tingkat internasional. Gubernur juga berharap ke depannya para atlet akan lebih menembangkan potensinya hingga dapat terus mempertahankan prestasi yang telah diraih. Membina olahraga, jangan kita mau seperti luar negeri dulu. Kita ini masih kere, masih perlu perjuangan. Jangan mengharapkan untung dalam membina olahraga, tidak ada itu. Dalam kamus kita tidak ada. Kalau mau, maju ya harus lena berkorban dulu. Ya, moga-moga saja bukan mau beri kocek pribadi yang keluar. Nah, yang penting koceknya pemerintah, koceknya masyarakat umum yang masuk betul-betul dimanfaatkan untuk yang berketetingan itu. Selain menyerahkan bonus kepada para atlet dan pelatih serta bantuan bus operasional, pemerintah provinsi juga memberikan santunan kepada 20 orang santri Darul Falah Tafidrul Kul Ansalupangi. Dari Kabupaten Menuju, Abdul Jalal Ayus melaporkan. Terima kasih.